Selamat malam saudara sekalian Shalom bagi kita semua Kembali kita berjumpa dengan Renungan Malam Dimana kita bisa merenungkan bersama-sama Kebenaran dan hikmat yang berasal dari Alkitab Saudara, malam ini kita akan Merenungkan tentang manusia yang suka beralasan Saudara, perhatikan baik-baik Mulai dari anak kecil Sampai orang tua sekalipun Sangat pandai membuat alasan Itu terjadi seolah-olah secara otomatis Coba saja saudara Uji kebenarannya Orang yang jarang ke gereja Coba diajak ke gereja Nanti dia pintar membuat alasan Aku gak enak badan hari ini Aku sudah janji sama teman Apalagi Ada banyak seribu satu macam alasan Yang bisa dibuat Dan alasan itu Seolah-olah masuk akal loh Saudara Padahal Kalau kita menganggap itu penting Ke gereja Belajar firman Mencari Tuhan Maka semua alasan itu Sebenarnya tidak masuk akal Mana yang lebih penting Bertemu teman Makan-makan Atau mendahulukan firman Ini saya bicara hari minggu loh Saudara Kan masih banyak hari lain Waktu lain Memang alasan saja sih Saudara bisa bayangkan gak Tuhan Yesus mati di kayu salib Untuk kita semua Sementara diantara kita Banyak yang punya alasan Itu namanya tidak punya perasaan Bapak di surga sangat mengasih kita Tapi banyak diantara kita Tidak membalas cintanya Tuhan Ini benar-benar Ini benar-benar Tragis Karena nanti berakhir dengan kutukan loh Makanya ya Kita itu harus belajar Mulai dari perkara kecil Harus bertanggung jawab Harus melakukannya Sebab orang yang banyak alasan itu Dalam segala hal Pasti banyak alasan nanti Disuruh bertepan Nanti saja lah Waktunya Masih panjang Apalagi Sering sekali alasan-alasan itu Sebenarnya cuma terdengar klasik saja Tidak bisa diterima alasan apapun Sudara kalau sakit Parah Sudara tunda enggak ke Ke rumah sakit Kan tidak Karena sudara anggap itu penting kan Sama Sudara kalau binasa kekal Sudara tunda enggak sekarang bertobat Kan tidak Coba dipikirkan kembali ya Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Selamat beristirahat